Kabupaten pabrik bergolahan pupuk Tibur Ranggen, Debak, mengalami kebakaran hebat, kami semalam. Banyaknya bahan kimia di dalam gudang pabrik mengakibatkan beberapa kali ledakan hebat. Gudang B milik pabrik pupuk CV Saprotan Utama yang berada di Jalan Raya Semarang, Kecamatan Ranggen, Kabupaten Debak ini terbakar hebat. Api yang berasal dari gudang yang berisikan pupuk tersebut dengan cepat membesar dan merambat ke beberapa gudang lainnya. Salah seorang karyawan pabrik Nur Salim mengatakan kebakaran tersebut pertama kali diketahui setelah terdengar ledakan keras dari dalam gedung B, tempat penyimpanan pupuk yang sudah jadi. Dari dalam gudang yang sudah dalam keadaan terkunci tersebut terlihat api yang sudah membesar. Besarnya kobaran api tersebut diduga karena di dalam gudang tersebut tersimpan banyak bahan kimia. Saya di depan gudang B itu terus lari ke luar belak apar itu. Tapi posisi gudang sudah terkunci. Terus saya suruh sapam ambil kunci buat buka itu. Tetap yang bisa, terus sambil nunggu pemadam datang itu. Sejumlah mobil pemadam kebakaran dari Demak dan dari kota Semarang yang datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya bahan kimia yang ada di dalam gudang. Hingga tadi malam, ledakan yang diduga berasal dari drum berisi bahan kimia terus terjadi. Api terlihat telah merambat ke sejumlah gudang lainnya. Dari Meranggen, Kabupaten Demak, Tim Ainews melaporkan.